World Wide Production Present Kerajaan Kalinga, Hukum Ratu Shima Pada tahun 674 Masehi, Ratu Shima naik tahta menggantikan suaminya yang wafat, Raja Kartikeya Singa sebagai Raja Kalinga. Ratu Shima dikenal sebagai pemimpin perempuan yang keras dan tegas, namun berkat gaya kepemimpinannya itulah, nama Kalinga menjadi salah satu kerajaan Hindu yang terkenal di dunia. Aku adalah Ratu yang memimpin Kerajaan Kalinga, penguasa daerah pesisir pantai utara Jawa. Aku akan menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Hukumku akan tetap tajam ke atas dan tajam ke bawah. Alkisah menurut legenda, kemasyuran nama Ratu Shima terdengar sampai negeri timur tengah dan mengusik perhatian seorang raja yang bernama Taashi. Perdana Menteri, apa benar? Kabar bahwa di suatu pulau Jawi, terdapat kerajaan yang terkenal makmur, sejahtera, dan sangat amat, minim dari tindak kejahatan. Benar, Paduka Raja. Kerajaan itu bernama Kalinga, dipimpin oleh seorang Ratu yang gagah perkasa bernama Shima. Siapkan layar untukku, Perdana Menteri. Aku akan mengunjungi negeri tersebut dan melihat kemasyurannya dengan mataku sendiri. Baik, Paduka. Akhirnya, Raja dari Timur Tengah itu telah sampai di pantai utara pulau Jawa dan untuk tidak menimbulkan kecurigaan, ia menyamar sebagai pendagang. Aku akan menaruh sekantung emas di dekat alun-alun kerajaan. Aku ingin tahu, Apakah rakyat Kalinga ada yang berani menyentuh barang yang bukan miliknya? Setelah beberapa bulan, ternyata koin emas itu masih berada di tempat yang sama, tidak bergeser sedikit pun dan masih utuh jumlahnya. Namun, pada suatu hari terjadi kesalahpahaman. Pangeran Narayana, Putra Ratu Shima, sedang berjalan menuju alun-alun dan tidak sengaja, ia menginjak ke rumah itu. Perbuatannya itu diketahui oleh prajurit pengawalnya yang segera melaporkannya kepada Sang Ratu. Pangeran segera ditangkap dan dibawa ke istana untuk diadili. Ibu Ratu, Anakmu ini tidak sengaja menyentuh koin emas itu. Ampunilah aku, Ibu. Apa katamu? Tidak bisa, anakku. Aku harus menegakkan hukum yang telah kubuat dan disepakati bersama. Hukumku tidak pandang bulu. Aku sangat menyayangimu, anakku. Tapi, hukum harus tetap ditegakkan. Kau jelas-jelas telah menyentuh barang yang bukan menjadi hakmu. Sebuah keputusan berat bagiku. Aku putuskan kau untuk menjalani hukuman mati. Ringankanlah hukumannya, Ibu Ratu. Pangeran tidak sengaja menyentuh koin emas itu. Ia sedang melamun. Pandangannya lurus ke depan. Jadi, karung emas itu tidak sengaja terinjak. Ampunilah, Pangeran, Ibu Ratu. Para pejabat dan punggawang kerajaan secara serempak meminta keringanan hukuman untuk Pangeran Narayana. Namun, Ratu pun terdiam sesaat, lalu ia mengatakan sesuatu. Baiklah, akanku beri kau keringanan hukuman, anakku. Kau ku bebaskan dari hukuman mati. Tapi, sebagai gantinya, kakimu akanku potong karena kau telah menyentuh barang yang bukan milikmu. Berita tentang hukuman yang diterima oleh Pangeran Narayana akhirnya sampai ke telinga Raja Tashi dan ia melihat langsung bagaimana hukuman itu dijalankan. Raja Tashi sangat takjub kepada ketegasan Ratu Shima dalam menjalankan peraturan negara. Terima kasih telah menonton!